Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Haciwa Firdaus tempat dimana kita bisa belajar dan berbagi pengetahuan bersama Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penuh misteri yaitu, benarkah bulan akan menjauhi bumi hingga akhirnya meledak Kita akan mencoba memahami ini melalui penjelasan Al-Quran dan sains Mari kita mulai petualangan pengetahuan kita Benarkah bulan akan menjauhi bumi hingga akhirnya meledak Al-Quran dan sains beri penjelasannya Al-Quran dan sains mengungkap fakta-fakta bulan dan planet bumi Bulan ternyata bergerak menjauhi bumi, hal ini sebagaimana keterangan dalam Al-Quran Disebutkan bahwa pada akhirnya bulan yang merupakan satelit planet bumi akan meledak Di himpun dari buku, Sains dalam Al-Quran Karya Dr. Nadia Tayarah dijelaskan jika penelitian-penelitian astronomi setelah membuktikan bahwa bulan terus-menerus menjauh dari bumi Pakar astronomi mengatakan, bulan yang berjarak 300 ribu kilometer dari bumi terus menjauh Di mana pergerakannya 3 cm per tahun Gerakan menjauh ini, pada suatu saat nanti akan membawa bulan masuk ke area yang terdampak oleh medan gravitasi matahari Hal ini, bakal menyebabkan bulan kelak meledak di permukaan matahari Fenomena tersebut, benar-benar selaras dengan ayat Al-Quran yang menyatakan Dan matahari dan bulan dikumpulkan Quran Surah Al-Qiyamah ayat 9 Sementara itu, sebuah hasil penelitian menunjukkan bulan terbentuk sejak 4,6 juta tahun lalu Selama masa pembentukannya, bulan menerima hantaman bertubi-tubi dari meteor dan meteorit Dikarenakan suhu bulan saat itu sangat panas Terjadilah peleburan yang dahsyat di permukaan bulan Sehingga menyebabkan terbentuknya lubang-lubang besar yang dinamakan Maria Dan gunung-gunung tinggi dengan kawahnya yang dinamakan Craters Kemudian kawah-kawah tersebut menumpahkan lahar-lahar dalam volume yang besar Dan lahar-lahar itu mengisi lubang-lubang besar tersebut Gunung-gunung di bulan pun menjadi tidak aktif dan lahar-lahar berhenti mengalir Dengan demikian, matilah bulan Sebelum manusia mengetahui bahwa bulan awalnya pernah bersinar Kemudian mati, kitab suci Al-Quran yang diturunkan sekira 14 abad lalu telah mengungkap hal tersebut Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 12 Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas Quran Surah Al-Isra ayat 12 Ayat tersebut menunjukkan adanya suatu fakta ilmiah yang baru bisa diketahui umat pada abad ke-20 Yaitu bahwa bulan pada mulanya adalah sebuah benda langit yang menyala Dari kejadian, benarkah bulan akan menjauhi bumi hingga akhirnya meledak? Al-Quran dan sains beri penjelasannya, terdapat beberapa hikmah yang bisa kita petik 1. Keajaiban alam semesta Kejadian ini mengingatkan kita tentang keajaiban dan kebesaran alam semesta yang diciptakan oleh Allah Ini menunjukkan betapa luar biasanya ciptaannya dan betapa kita harus menghargai dan menjaga alam semesta ini 2. Keterbukaan ilmu pengetahuan Kejadian ini juga menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam membantu kita memahami dunia Baik Al-Quran maupun sains, keduanya memberikan penjelasan dan pemahaman yang berharga tentang fenomena alam 3. Kehumasan hidup Kejadian ini juga mengajarkan kita tentang kehumasan hidup Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk bulan dan bumi Ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya 4. Pentingnya mencari ilmu Kejadian ini memotivasi kita untuk terus mencari ilmu dan memperdalam pemahaman kita tentang dunia Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak pernah berhenti berkembang Dan dengan adanya penelitian dan keingin tahuan yang terus-menerus Kita dapat menemukan hal-hal baru yang menarik dan bermanfaat bagi umat manusia 5. Keimanan dan keyakinan Kejadian ini juga memperkuat keimanan dan keyakinan kita bahwa hanya Allah yang memiliki pengetahuan tentang segala hal yang ada di dunia ini Ini mengajarkan kita untuk senantiasa bertawakal dan percaya kepadanya Semoga hikmah-hikmah ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam-dalam menjalani kehidupan Jika ada hal lain yang ingin Anda tanyakan, silakan beritahu saya Allahuaklam bisawaf Terima kasih telah menonton video ini dan menemani kita dalam perjalanan mengeksplorasi misteri alam semesta Semoga informasi yang telah kita dapatkan dapat menambah pengetahuan kita dan membuka wawasan baru Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik lainnya di channel Haciwa Firdaus Sampai jumpa di video berikutnya Tetap semangat dalam mencari ilmu dan berbagi kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton